Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT Amin Dan tetap semangat ya dalam belajar Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Kita awali dengan bismillah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca Subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 Disimak ya Ananda Soli dan Soliha pembelajaran pada hari ini Ayo berlatih Siti membantu ibu menyiapkan sarapan Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah Ayah menyaksikan berita perkiraan cuaca di televisi Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini Sore hari cuaca diperkirakan mendung Hujan akan turun pada malam harinya Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga Masing-masing mendapatkan 3 sendok nasi Ibu membuat telur dadar satu bunderan besar Ibu memotongnya menjadi 8 bagian Setiap anggota keluarga mendapatkan 2 bagian Seperti gambar 1 Ini sama artinya bahwa setiap anggota keluarga Mendapatkan 2 bagian dari 8 bagian telur dadar Atau setiap anggota keluarga mendapatkan 2 per 8 bagian telur dadar Yang dimaksud 2 per 8 adalah 2 bagian dari 8 bagian Seperti pada gambar berikut ini Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng Satu buah timun dipotong menjadi 16 bagian Seperti gambar nomor 1 Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun Sehingga dapat diartikan setiap anggota keluarga Akan mendapat 4 bagian dari 16 bagian potong timun Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga Mendapatkan 4 per 16 bagian timun Ananda bisa melihat contoh pada gambar agar mudah dipahaminya Wah ternyata ibu juga menambahkan sosis Ada satu buah sosis yang ibu siapkan Satu buah sosis dipotong menjadi 6 bagian Seperti pada gambar nomor 1 Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik Ini artinya sosis hanya dibagikan 3 orang Masing-masing mendapatkan 2 dari 6 potong Berarti ayah, Siti, dan adik masing-masing mendapatkan 2 bagian dari 6 bagian sosis Ini sama artinya masing-masing mendapatkan 2 per 6 bagian sosis Seperti pada contoh di bawah ini Nah sekarang mari berlatih Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini Nomor 1 hanya sekedar contoh ya Di situ terdapat 5 bagian coklat Dimakan 3 bagian Sehingga 3 bagian dari 5 bagian telah dimakan Maka dapat ditulis 3 per 5 Ini hanya sekedar contoh Selanjutnya Soal berikutnya Kalian kerjakan di buku tulis tema kalian Kerjakan dengan teliti Ayo membaca Edo menghampiri teman-teman saat istirahat Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya Yuk kita membaca dengan nyaring Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras Jadi keraskan suara saat membaca nyaring Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas Atau orang tuamu di rumah Nah cerita yang ada di buku Edo adalah Persahabatan Matahari dan Awan Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring Matahari telah lama bersahabat dengan Awan Mereka saling membantu satu sama lain Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah Suatu hari Matahari terlihat kesal Aku akan keluarkan sinar teriku untuk bumi Ucap Matahari Mengapa engkau ingin bersinar terik sahabatku? Tanya Awan Aku sedang kesal Manusia sering tidak disiplin Jawab Matahari Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin Mengapa engkau yang kesal? Tanya Awan Iya mereka sering seenaknya saja Sudah aku bangunkan pagi hari Menggunakan sinar yang lembut Akan tetapi mereka tetap tidak bangun Saat siang hari sinarku sangat terik Mereka malah asik bermain Harusnya mereka beristirahat di rumah Sinar teriku saat siang hari dapat membakar kulit mereka Ungkap Matahari Mungkin manusia tidak bermaksud demikian Matahari Mereka tetap bermain saat sinar mutarik Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah Itu Ujar Awan Kamu bayangkan Saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku Hujan terus sepanjang hari Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu Mereka memanfaatkan untuk bermain Ayo bernyanyi Awan memang baik hati Ia memahami keadaan hati matahari Sahabatnya Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih Tentu akan membuat Awan merasa senang Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah Kulihat awan seputi kapas Arak berarak di langit luas Andai ku dapat kesana terbang Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata Begitu banyak kata berserakan di meja Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca Tugas berikutnya Ananda mencari Kata-kata yang berada di dalam kolam Pilihlah kata yang berhubungan dengan cuaca Kerjakan di buku tema kalian Kerjakan secara teliti ya Ananda Soli dan Soliha Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya Daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka Dayu berasal dari Bali Siti berasal dari Padang Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda Taukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman Yang menghangatkan tubuh Dayu bertanya kepada Siti Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Siti pun menjawab Biasanya saat hujan orang padang menyantap soto padang atau kalio dagiang Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam Dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca Termasuk yang disantap saat cuaca hujan Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini Kita memiliki beragam suku bangsa Kita juga memiliki beragam budaya Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman Alhamdulillahirrohbilalamin Demikian video pembelajaran pada hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!